Ketua RT 51 bersama istrinya membagikan bawang putih murah ke setiap warga yang membutuhkan. Bawang putih murah ini merupakan program pemerintah Kota Samerinda, Kalimantan Timur. Setiap kepala rumah tangga mendapatkan jatah 1 kg dengan syarat warga membawa kartu keluarga. Dengan mendaftar dan membayar hanya Rp40.000, warga akan mendapatkan 1 kg bawang putih. Hal ini dilakukan pemerintah Kota Samerinda lantaran harga bawang putih di pasaran melonjak tajam hingga Rp140.000 per kilonya. Bawang tersebut didatangkan dari Surabaya dan langsung diserahkan ke kelurahan yang nantinya dibagikan oleh setiap Ketua RT seluruh Samerinda. Sebelumnya, Ketua RT mendata terlebih dahulu dengan syarat menyerahkan kartu keluarga bagi warga yang menginginkan bawang putih. Ketua RT 51 Kecamatan Samerinda lalu misalnya telah menyalurkan sekitar 80 kepala keluarga. Warga berharap agar pemerintah bisa menstabilkan harga bawang di pasaran yang terus melonjak. Nah, dengan instruksi perwarna itu untuk mendata warga-warga yang memerlukan bawang putih itu sendiri dengan harga yang murah sekali di bawah harga pasar. Kita data warga-warga dan kita serahkan kepada Pak Ulra untuk menyerahkan darah tersebut. Berapa orang sih kita ternyata, khusus di RT 51 ada sekitar 80 orang yang membutuhkan bawang putih sendiri dan kita akan bagi dengan per kakas 1 kg-kg. Warga pun merasa senang dan sangat terbantu mendapatkan bantuan bawang murah. Terlebih di bulan puasa, kebutuhan bawang untuk menjadi bahan masakan berbuka atau sahur sangat dibutuhkan. Kan di per RT di data, nanti kita kumpulkan kartu keluarga, 1 kakak kan dapat 1 kg, 40 ribu harganya. Oh gitu. Saat ini setiap kelurahan di kota Samarinda masih melakukan pendapatan untuk dibagikan di setiap RT. Ardi Wiria, Jasun Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.